Salam NKRI, tetap cair. Rahayu, rahayu, sagung, gimadi. Sebelum mengoparkan urayan inti dari melacak asal-asal gajah madang, saya mempunyai pengalaman menarik ketika saya menemukan sebuah celengan yang ternyata mirip banget dengan buku covernya Muhammad Yamin. Dan sosoknya merujuk pada sebuah sosok gajah madang. Sebagai prolog, ternyata Muhammad Yamin kemungkinan besar pada waktu itu mengambil foto dari sebuah celengan. Nah ini yang saya temukan celengannya di Museum Majapahit, Terugulan, Jawa Timur. Ini sebagai sebuah prolog. Menuju tafsir bagaimana wajah gajah madang yang sebenarnya. Selanjutnya, mari kita lihat paparan. Melacak asal-usul gajah madang. Gajah madang memang merupakan tokoh besar negeri ini, tetapi melacak sejarahnya masih banyak tabir penutupnya. Saking sulitnya mencari dari mana asal gajah madang. Maka beberapa sumber tulis primer maupun sekunder terjebak upaya melegendakan gajah madang. Maka jangan disalahkan apabila generasi sekarang menganggap gajah madang hanya tokoh fiktif. Misalkan asal-usul gajah madang diceritakan tidak memiliki ayah dan ibu. Ia terlahir di dalam buah kelapa sebagai penjelmaan Sang Hyang Narayana atau Dewa Bisnu di dunia. Yamin 1977. Dalam babat gajah madang menyatakan jika ibu gajah madang bernama Patni Nari Ratih yang diperkosa oleh Dewa Brahma. Terus dari sekian banyak referensi tulis terkait gajah madang menyatakan. Dia merupakan tokoh legenda dan fiktif. Di Kabupaten Lamongan sebelah selatan terdapat kecamatan Modo. Konon di daerah inilah Sri Mahapati Mangku Bumi Gajah Madang dilahirkan. Pada suatu kesempatan Profesor Agus Sunyoto membeberkan fakta dari Gajah Madang. Ketika pangeran Kertanegara yang saat itu menjadi raja Keling Kepung Dikadiri. Bertugas keluar daerah. Dia menjadikan hubungan dengan seorang wanita dari daerah sampai hamil. Menjadi sebuah tradisi apabila seorang raja atau pangeran menjalin hubungan dan hamil maka diberikan kain dadar. Sebagai pertanda telah untuk anaknya jika merupakan keturunan seorang raja. Wanita yang berhubungan dengan Raja Kertanegara memiliki anak. Anak itulah yang telah merupakan kakek dari Gajah Madang. Kakek Gajah Madang merupakan pasukan kalasan Dharma Putra. Yang bertugas menjaga benteng singa sari di beluk lamangan. Anak dari selir raja Kertanegara ini memiliki satu anak perempuan yang bernama Putri Andong Sari. Putri Andong Sari inilah ibu dari Jokomodo atau Gajah Mada. Secara fisik Gajah Mada memiliki bentuk yang berbeda dari orang Jawa pada umumnya. Kulitnya terang dan berpostur tinggi. Dari sinilah diketahui jika Gajah Mada memiliki gen bukan orang Jawa. Gajah Mada memiliki prastasi yang terletak di daerah Singa Sari Malang. Prastasi itu menjadi bukti kewenangannya untuk mendirikan sebuah candi yang dikhususkan untuk kakek buitnya. Raja Kertanegara. Sebuah pengakuan yang luar biasa. Waktu seorang patih memiliki kewenangan untuk mendirikan sebuah candi. Sri Mahapati Mangku Bumi Gajah Mada meneruskan cita-cita para leluhurnya untuk menyatukan Nusantara. Meski Gajah Mada adalah seorang jenius, hebat dan pemberani. Sayangnya dia bukan seorang pengkader ulung. Terbukti setelah dia meninggal dikarenakan tua dan sakit-sakitan. Kerajaan Majapahit berangsur melemah lalu roboh. Makam Gajah Mada Ada banyak versi mengenai di mana sebenarnya Gajah Mada dimakamkan atau Gajah Mada Moksa. Menghilang secara spiritual dan fisik dari muka bumi. Menurut kepercayaan masyarakat ada beberapa makam yang dipercaya merupakan makam Gajah Mada. Pertama adalah makam Ki Ageng Tokum yang ada di Nadi Luih Kediri. Penulis mencoba mengkorrimasi makam ini. Kepada Yai Agus Ternyoto. Dan jawaban beliau bukan Ki Ageng Tokum dan Gajah Mada adalah orang yang berbeda. Makam yang ada di Nadi Luih itu adalah makam orang yang masih punya hubungan keluarga dengan Sunan Giri III. Yaitu Nadi Fakhal atau Sunan Prapen. Mereka yang ada di makam Nadi Luih itu adalah keluarga Giri yang melakukan ekspansi besar-besaran ke Kediri. Bahkan cerita Ki Agus Ternyoto Kediri pernah dibakar habis-habisan tiga hari tiga malam oleh Giri. Kedua makam yang berlokasi di Dusun Ganjar, Desa Merejek Kabupaten Lombok Barat, NTB. Makam dengan panjang 7 meter ini disebut dengan nama Makam Blok Mekel. Cerita turun-temurun masyarakat setempat bahwa dipercaya makam ini adalah makam Gajah Mada. Ada pendapat yang mengatakan makam ini hanya sebuah tanda bahwa Gajah Mada pernah di sini dalam waktu yang tidak sebentar artinya makam ini hanya petilasan Gajah Mada. Bahkan ada yang menyatakan dikubur di sini adalah kain batik Gajah Mada yang memiliki ukuran yang panjang sekali. Itu pun setelah dilipat menjadi masih berukuran 7 meter. Ketiga, orang menyebutkan petilasan Gajah Mada berada di Desa Lambang Kuning Kabupaten Kertos Onor. Di makam ini terdapat tumbukan-tumbukan batu bata merah kuno yang diakini sebagai petilasan Gajah Mada. Keempat, makam yang dikenal dengan nama Makam Barat Ketiga terletak di Desa Bejagung Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Masyarakat Tuban juga mengklaim bila Gajah Mada dimakamkan di daerah mereka. Kelima, terdapat di Desa Jabung Desa Lebak Jabung Kecamatan Jatir Jombo Yokerto. Makam yang terletak di bukit masuk wilayah Perhutani Jombang ini tercatat juga sebagai situs budaya petilasan Gajah Mada. Ketika hendak masuk Tiongkok Utama, kita akan disembut oleh prasasti yang menjelaskan jika tempat tersebut merupakan petilasan tempat mengucapkan Sumpah Palapa tahun 1331 Masehi. Lersi terakhir menyebut, Air Jun Madakari pula di Kabupaten Prabolinggo adalah tempat semedi sekaligus moksa terakhir Gajah Mada. Selain makam Gajah Mada, ada juga makam yang dikaitkan dengannya, yakni makam Dharma Bangsa atau Gajah Pagon, yang diyakini makam Ayah Mahapati Gajah Mada, berada di dusun Kasri Desa Petung Sri Kecamatan Pandahan Kabupaten Pasurwan. Melacak sejarah orang besar Indonesia, Gajah Mada salah satunya, sampai saat ini masih banyak yang diselimuti kamu. Tujuannya apa? Agar kita sebagai bangsa diinginkan oleh beberapa kalangan menjadi bangsa yang minder dan takut tanding. Yang pasti, tradisi pemakaman hanya dimiliki oleh agama Ibrahim atau ada yang menyebut agama Samawi. Jika Gajah Mada memiliki makam berarti, sejak hidup dia pemeluk salah satu agama Samawi. Hal ini butuh penelitian lebih dalam. Adapun keyakinan masyarakat yang sudah terlanjur dipercayai, maka sejogianya dihormati silahitus memberikan penuturan kisah lain sebagai pembadik. Mudah-mudahan kita bangga menjadi manusia nusantara. Disarikan dari ceramah Profesor Agus Sunyoto ketika berkunjung di makam Putri Andong Sari di Desa Cancing, Jamatan Ngimbang, Lamongan. Dan diolah dari berbagai sumber. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!